ya oke selamat datang teman-teman di channel AR terima kasih sudah mengklik video ini dan untuk episode kali ini kita akan melanjutkan series tim nasi Indonesia di game football manager 2021 dan untuk kesempatan kali ini ya ini akan sedikit unik jadi Hai jikalau kita lihat secara jadwal ini sudah masih tanggal 31 Agustus 2026 Hai dimana di tahun ini timnas U23 Indonesia akan berpartisipasi dalam kompetisi asian games ya jadi untuk episode kali ini di pertandingan pertama kita akan melihat pertandingan pembuka timnas U23 menghadapi Kyrgyzstan di asian games kemudian nanti di pertandingan kedua nanti di episode kali ini kita akan menghadapi Korea Selatan ya dan ini pertandingan friendly match untuk timnas senior jadi bukan pertandingan asian games dan ya kita akan menonton pertandingan Kyrgyzstan menghadapi Indonesia U23 di asian games 2026 dimana tuan rumah dari asian games games 2026 ini adalah China dan Indonesia U23 sendiri tergabung di grup eh bersama Kyrgyzstan Libanon dan juga Vietnam ya dan kita langsung saja menonton perjuangan timnas U23 menghadapi Kyrgyzstan di laga pembuka asian games 2026 di edisi sebelumnya sendiri di tahun 2022 dimana tuan rumahnya juga China Indonesia secara mengejutkan bisa berada di posisi ketiga dan mendapatkan medali perunggu di cabang sepak bola dan mudah-mudahan untuk Hai edisi kali ini kita bisa lebih baik untuk Hai prestasinya ya dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Indonesia U23 menghadapi Kyrgyzstan Hai dalam laga pembuka asian games 2026 Hai dan ini dia kedua kesebelasan sedang melakukan pemanasan kita langsung saja memulai kick-off buat pertama laga antara Indonesia merpikir Kyrgyzstan kedua kesebelasan kesebelasan sudah masih kelapa pertandingan lagi kebuka pertama untuk Indonesia dimana Indonesia dengan jersey putih hijaunya timnas U23 Indonesia kuasi bola Hai Febrianto kalian kuasi bola ya sebenarnya banyak juga pemain-pemain yang Hai bermain di Piala Dunia 2026 untuk Indonesia dan dipanggil ke timnas U23 untuk ASEAN games ya dan mudah-mudahan pengalaman dari mereka-mereka yang ikut Piala Dunia bisa membantu timnas U23 untuk meraih prestasi sebaik-baiknya di ASEAN games 2026 ini ya dan Kyrgyzstan sendiri menggunakan formasi 433 dengan 2 DM sementara Indonesia 23 sendiri menggunakan formasi 4231 ya Hai 25 menit babak pertama sudah berjalan positioning dikuasai oleh Indonesia 65 berbanding 35% sejauh ini dan sudah menciptakan satu syuting satu target Indonesia U23 menghadapi Kyrgyzstan U23 dan ada goal kick untuk Kyrgyzstan U23 sudah lakukan goal kick tadi Umar ke Prasetyo Masih Prasetyo ke Febrianto Umar ke Febrianto Aprilianto ya salah satu pemain yang sempat dipanggil untuk Piala Dunia 2026 ya Aprilianto dan Prasetyo kali ini kuasi bola masih berhasil kuasi bola ke Febrianto Febrianto Masih Febrianto ke belakang ke Umar umpan lambung ke depan ada Suparman dapatkan bola Suparman Suparman mencoba deng dan free kick untuk Kyrgyzstan karena Prasetyo tadi sudah berada posisi offside sayang sekali 10 menit tersisa dibawa pertama lagu antara Indonesia 23 marapi Kyrgyzstan U23 ya jadi di pertanyaan kali ini mungkin jika ada yang belum tahu ya kita hanya menonton saja kita tidak melatih timnas U23 dan satu menit tambahan waktu dibawa pertama dan berakhir sudah kedudukan sementara ini kosong-kosong timnas Indonesia 23 tertahan atas Kyrgyzstan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua lagu antara Indonesia 23 marapi Kyrgyzstan U23 Ulu ke Murzaev kali ini ke Ulu kembali ya Saputro Abdul Chanago Aprilianto Muhammad Hartanto ya nama-nama yang sempat bermain sempat dipanggil ke timnas senior untuk Piala Dunia dan sendulan tadi dari salah satu pemain Kyrgyzstan untuk masih mengenai tiang gawang dan terowin untuk Kyrgyzstan ya sejauh ini pertandingan ini cukup minim peluang ya jikalau kita kombinasikan peluang dari kedua kesebelasan hanya dua sejauh ini satu dari Indonesia satu dari Kyrgyzstan sudah 15 menit babak kedua sudah berjalan dua syuting satu target sudah dilesatkan Indonesia sementara Kyrgyzstan satu syuting dan belum ada yang terbang target Hai Idrisov tadi mendapatkan kartu kuning santr bakteri Kyrgyzstan U23 dan ada free kick untuk Kyrgyzstan Baratov akan ambil dan Nureles Baratov berhasil membobol gawang Indonesia U23 dan mengubah kedudukan 1-2 Kyrgyzstan sayang sekali kita harus tertinggal di menit ke-70 lewat free kick dari Baratov Hai dan corner kick untuk Indonesia Basuki akan ambil Hai Prasetyo mencoba denang berhasil di blok sayang sekali Nematov dilanggar oleh Prasetyo dan kartu kuning untuk Prasetyo Teddy Pak Deddy Prasetyo menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapatkan kartu kuning di laga kali ini Hai 15 menit tersisa di babak kedua laga antara Indonesia 23 manapi Kyrgyzstan U23 Muhammad Basuki akan ambil free kick kali ini sudah lakukan ada Apriliantu disitu Sundulan Hartanto tendang dan sayang sekali hampir masuk tadi dan langsung sigap sekali barisan pertahanan Kyrgyzstan untuk melakukan clearance Hai Masuki Hai menit-menit akhir di babak kedua Hai terowin untuk Kyrgyzstan Kadirov ke Asimov ke nematov kali ini ke belakang ke ulu mencoba umpan lambung ada Basuki disitu Basuki ke Hai umpan lambung ke depan dan Fadel Kurniawan tetapi tidak bisa termah bola tapi untungnya ada Rosbyanto memasuki orang penalti Rosbyanto masih Rosbyanto umpan ke Fadel Kurniawan Fadel Kurniawan mencoba denang berhasil di blok untung Rosbyanto masih kuasa bola Fabrianto Fadel Kurniawan bangun sudulan dan menyamakan kedudukan Indonesia satu Kyrgyzstan U231 Fadel Kurniawan berhasil membobol kiawang Kyrgyzstan dan mengubah kedudukan menjadi satu-satu Hai ya crossing yang begitu baik ya dari Febrianto bahkan Febrianto tidak harus mengontrol bola langsung crossing ke Fadel Kurniawan dan Hai tanpa penjagaan yang berarti langsung sundul saja dan goal satu-satu kedudukan sementara ini 4 menit tambahan waktu kita masih punya kesempatan untuk menciptakan goal kemenangan atau goal kedua dan ada corner kick mudah-mudahan bisa dikonversikan jadi goal Muhammad Basuki ke Prasetyo Prasetyo mencoba tendangan dari luar kotak penalti tapi masih off target sayang sekali dan goal kick untuk timnas Indonesia 23 Abdul Saniago akan ambil goal kick ke Muhammad Basuki Masih kuasa bola Muhammad Basuki Masuki detik-detik terakhir pertandingan bahwa kedua kali ini Saputro ke Rosbyanto Rosbyanto Masih Rosbyanto kuasa bola Rosbyanto berhasil diantisipasi oleh Nematov tadi dan trawen untuk Indonesia kesempatan terakhir mungkin di pertandingan kali ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Eduardo Saputro akan ambil trawen untuk Indonesia kali ini ke Rosbyanto Rosbyanto Masih Rosbyanto masih ke korang penalti umpan ke Fadel Kurniawan tetapi berhasil diantisipasi dan berakhir sudah lawan dari Indonesia U23 Manapikir Gistan U23 sayangnya Indonesia U23 harus tertahan imbang satu-satu di laga pembuka piala FF dan Bobby Febrianto menjadi best performer kita di laga kali ini berkat satu asisnya sangat disayangkan memang hilang tiga poin maksudnya hilang dua poin di pertandingan kali ini untuk timnas U23 dan hanya mendapatkan satu poin man of the match ya di laga tadi Bobby Febrianto berkat satu asis ya ya setelah di laga sebelumnya kita menyaksikan laga pembuka Piala Asi laga pembuka Asian Games maksudnya dan di laga berikutnya untuk episode kali ini kita akan menghadapi friendly match untuk timnas senior jadi kita akan ya kita yang melatihnya ya untuk kesempatan kali ini kita tidak hanya menonton tetapi kita juga manajeri ya dan friendly match kali ini kita akan menghadapi Korea Selatan di Incheon Football Stadium dan untuk line up nya sendiri dan formasi akan kita pakai akan seperti ini jadi 5131 untuk formasi akan kita gunakan kita akan memakai formasi 3 back dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara korea selatan marapi Indonesia dalam friendly match atau laga bersahabatan dan ini dia off sale roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melawan pep talk mungkin saya akan point finger ya untuk cash tournya dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ini kita langsung ke tunnel dan kita akan sen asisten di Semarang kali ini dan Nida kedua kesebelasan sudah masuk ke 8 pertandingan dimana korea selatan dengan jersey merah-merahnya sementara Indonesia dengan jersey putih hijaunya ya ya untuk bahasnya ke Witan Sulaiman kali ini Mark Lok ke Rahmatrianto Egy Mullah Fikri ke Mark Lok Rahmatrianto mencoba umpan lamu ke Ezra Walian dan umpan ke Egy Egy Masih Egy Mullah Fikri Masih Egy Masih Egy Masih Egy mencoba crossing Witan Sulaiman dapatkan bola Witan ke Mark Lok Mark Lok ke Witan Witan umpan lamu ke Victor Vingrahu dapatkan bola Victor Vingrahu Victor Vingrahu berhasil antisipasi oleh salah satu fullback kiri Korea Selatan tadi dan corner ke Kondok Indonesia di kesemaran kali ini Egy Mullah Fikri akan ambil corner Kek sudah lakukan mengambil yang jauh tetapi tidak berhasil Victor Vingrahu dapatkan bola kali ini ke Muhammad Pradana Muhammad Pradana ke Elkan Bagot Elkan Bagot ke Witan Sulaiman Witan Sulaiman mencoba lakukan tendangan tetapi masih of target tadi tendangan keras dari Witan Sulaiman peluang pertama Indonesia di lagu kali ini 5 menit babak pertama sudah berjalan posisinya dikuasai oleh Korea Selatan 52 berbanding 48% bahkan saat ini 56 berbanding 44% dan satu syuting satu target sudah dilesatkan Korea Selatan sementara kita baru satu syuting dan Seokhi gua hasil bola kali ini Han Seokhi masih Han Seokhi gua hasil bola Han ke Sobin ke Seokhi mencoba tendang berhasil di blok Elkan Bagot langsung peluang saya tadi tapi berhasil dapatkan bola Korea Selatan Sobin kebelakang ke Jongduk Sobin ke ya Lee Kang In mencoba lakukan tendangan dari luar kotak penalti tetapi berhasil ditepis oleh Hernando Ari Sutariyadi dan corner kick untuk tim Tuan Rumah untuk kesempatan kali ini dan Lee Kang In akan membeli corner kick sudah lakukan dan Sundulan dari Wang Hee Chan berhasil membobol gawang Indonesia dan Mubah kedudukan jadi 1-0 untuk Korea Selatan sayang sekali ya dijaga dua pemain tetapi tetap bisa memenangkan duel udara Hee Chan tadi dan 1-0 Korea Selatan membuka keunggulan terlalu untuk Korea Selatan Lee Kang In ke Lee Sobin yang ya seong ju ke jong ju ke jong ju ke min kyuu jeng du ke 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 jeng du kali ini ke Lee Sobin Lee Kang In Lee Kang In jeng du masih mau ngotak atik pertangan Indonesia Korea Selatan Lee Kang In umpan kemungkinan menerobosan ke menerobosan ke Shomen Kiu mendapatkan bola mencoba dendam berhasilan dan sebaik sole tamat tapi ya untung tadi dengan dari salah satu hubungan Korea Selatan masih bisa di tetap masih bisa diblok ya di tersebut Rauh dan kritik untuk Indonesia Hai hanseok hi dan di posisi offside tadi Hai jantro untuk Korea Selatan di Kang in mencoba di teklik tetapi tidak berhasil di Kangin di Kangin jurnang berhasil ditangkap oleh Hernando Ari ya mungkin kita akan coba mengubah formasi ya ke 4231 Hai jadi mungkin seperti ini kita akan mengubah formasi kita untuk setidaknya menambah peluang di lagakali ini karena sejauh ini kita masih lagi hanya memiliki satu peluang ya Hai 25 menit babak pertama sudah berjalan kedudukan sementara ini satu kosong to Korea Selatan dan Rauh untuk Korea Selatan ya Hai ya mencoba tendang tadi Kim Tae Hwan untung saja tendangannya masih off target dan Hai kartu kuning untuk Muhammad Pradana Hai trawan untuk Korea Selatan likangin kuasa bola masih di Kangin masih warna penalti likangin likangin mencoba tendang berhasil di blok untungnya dan koronertik untuk Indonesia di semara kali ini Hai di Kangin akan ambil koronertik harus berhati-hati tentunya para pemain Indonesia sudah lakukan Hai gitan Suleman langsung clearance dan Ezra walian terima bola kali ini serangan balik mencoba dibangun oleh Indonesia Ezra walian masih Ezra walian mencoba melewati jonggyu tetapi tidak berhasil dan terowen untuk Indonesia Hai sembilan syuting demo target sudah dilesatkan Korea Selatan sementara Indonesia baru satu syuting positioning juga dikuasai oleh Korea Selatan 61 berbanding 39% atau bahkan saat ini 62 berbanding 38% dan Hai ya kita akan coba Hai menyuruh Yanto Basna untuk memarking striker Hai Korea Selatan ya Hai maski menit-menit terakhir di pertandingan bauk pertama lagantara Korea Selatan maaf Indonesia satu menit tambahan waktu diberikan oleh wasit dibawa pertama dan berakhir sudah dudukkan sementara ini satu kosong untuk Korea Selatan gol dicetak oleh huang hijan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk menggerisakan poin vinger di kesemaran kali ini dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan kita langsung mulai saja pertandingan bapak kedua lagantara Korea Selatan maafi Indonesia jenggiu Hai mencoba umpan lambung kehan seokhi kalian kuasibola Hai buku salah umpan Witan Sulaiman Hai berahmatrianto kali ini masih rahmatrianto ke Muhammad Pradana umpan lambung ke depan ada Ezra Walian segera tadi Marko sebulannya berhasil antispasi Hai seonggiu ke Likang in Likang in ke hijan mencoba dendam dan untuk masih off-target dari dendam dari hijan ya mungkin kita akan coba gantikan Ezra Walian ya di kesemaran kali ini begitu juga Egy karena Egy cedera kita masukkan Sadir Ramdhani dan Bagus Kavi ya kita masukkan gantikan Ezra Walian teman-teman kita masukkan di laga kali ini Hai ya lima menit babak pertama sudah berjalan 12 shooting dengan target sudah digilisatkan Korea Selatan sementara Indonesia baru dua shooting dan belum ada yang on target sejauh ini positing juga dikuasa oleh Korea Selatan 59 berbanding 41 free kick dan Hai kemelut di depan Gawang Indonesia berhasil di manfaatkan oleh Kim Minjai untuk membobol Gawang Indonesia Hai dan 2-0 untuk Korea Selatan yang mencoba Hai menggapai bola tadi Hernando Ari tetapi tidak sampai Hai sampai kekerumunan di depan Gawang dan berhasil dimanfaatkan oleh Hai Kim Minjai untuk mengubah kedudukan Korea Selatan 2-0 unggul dan corner King untuk Indonesia Mark Lok ke Victor Vingrao Victor Vingrao Victor Vingrao Victor Vingrao Hai ke Muhammad Pradana mencoba tendang berhasil ditangkap oleh Hionmu Hai on target pertama kita di laga kali ini Hai ya mungkin kita akan gantikan Muhammad Pradana juga serta Elkan Bagot dan Tama Hai kita akan masukkan Nugro Basna di kesempatan kali ini Hai akan Bagot kita akan Hai gantikan dengan Adi Rianto dan Tama kita Hai gantikan dengan Asnawi ya Hai dan ada free kick untuk Indonesia Mark Lok akan ambil free kali ini dan berhasil ditangkap oleh Mei Hionmu free kick dari Mark Lok tadi Hai menuju 18 menit terakhir mungkin di babak kedua kali ini Rahmatrianto ke Sadir Ramdhani Oh ya berhasil anisipasi sundulan dari Sadir Ramdhani tadi Jongyu kali ini umpan lambung ke depan ada Hichan hasil dapatkan bola Hichan 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 ke Seonggyu Li Sobin Li Kang In umpan robosan dan untung saya tadi Tendangan dari Seok Hee berhasil ditangkap oleh Hernando Adi Sutaryadi Hai dan free kick untuk Korea Selatan jongduk ke Hichan Hichan dapatkan bola mencoba tendang dan Hwang Hichan berhasil membobol gawang Indonesia untuk kedua kalinya dan 3-0 Korea Selatan unggul atas Indonesia di kesemaran kali ini sayang sekali Hai berhasil lolos Hichan dan Hai berhasil menerima free kick tadi umpan free kick dari salah satu rekannya dan cool 3-0 Korea Selatan unggul sementara ini atas Indonesia dan ada free kick untuk Korea Selatan Li Kang In akan ambil free kick kali ini harus berhati-hati dan cool keempat Korea Selatan dicerak oleh Li Kang In 4-0 saat ini Korea Selatan unggul atas Indonesia lewat free kick dari Li Kang In ya bahkan bagar betis kita tidak ada yang mencoba melompat dan menghalangi free kick dari Li Kang In ya tadi Hai tentera untuk Indonesia Rahmat Rianto ke Nugro Basna Rahmat Rianto ke Rianto kali ini Rianto ke ya umpan lambungnya tidak bekerja Xiongju dapatkan bola kali ini di Jij 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 Masih Jij ke Hichan Hichan mencoba tendang untuk masih off target tadi tendangan dari Hichan 10 menit tersisa di babak kedua kali ini dan 5 menit terakhir 20 syuting 10 on target Korea Selatan sudah lesatkan ke gamau Indonesia sementara kita baru 4 syuting 2 on target ya dan 3 menit tambahan waktu drawin untuk Indonesia berhasil antisipasi sayangnya Hichan dapatkan bola kali ini Hichan masih Hichan kuasa bola Hichan Hichan masih korak penalti Hichan umpan ke tengah Hichan masih bisa kuasa bola dan langsung tendang saja tadi untung masih menyaping di sebelah kiri gawang Indonesia masukin tetik-tetik terakhir pertandingan drawin untuk Korea Selatan Ji akan ambil ke Likang In Ji masih Ji ke Sangwoo Sangwoo ke Lee Sobin dan berakhir sudah dalam antara Korea Selatan Maruf Indonesia kita harus mengakui keunggulan Korea Selatan 4-0 dan ya kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk dan mungkin second point finger dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja dan ya man of the match di laga tadi Lee Kang In dengan 2 asisnya ya pemain yang begitu luar biasa ya pemain terbaik Korea Selatan saat ini Lee Kang In dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton